Hai Sobat Jonny, Jonny ini kembali dengan rangkuman drama yang tayang di bulan April ini Ada apa aja? Yuk kita lihat list dramanya Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dukungan kalian sangat berharga buat Jonny Yang pertama ada drama Peppermont Mulai tayang tanggal 10 April 2023 Nama ini berdasarkan novel Jepang dengan judul yang sama kalau untuk bahasa Jepangnya itu Kaminosuki Nama ini adalah drama trailer yang berkisah tentang seorang wanita bernama Yuiwa Yang menjalani kehidupan nyaman tanpa kekurangan dan keinginan Hidupan sehari-harinya yang biasa berubah menjadi tidak dapat dikari kembali saat dia mulai bekerja sebagai karyawan kontak di sebuah bank Untuk nama ini diperankan oleh Kim So Young Akan berperan sebagai Yuiwa seorang ibu rumah tangga dengan suami yang sepertinya tidak tertarik kepadanya Merasa bosan, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kontrak di sebuah bank tabungan Dan lambat laun kepercayaan dirinya mulai kembali Namun, tiba-tiba saja ia mulai menggelapkan uang pelanggan VIP dari banknya Dan menyebabkan dia terjerat dalam bencana yang tidak dapat diubah Selanjutnya ada drama Bora Debora, tayang tanggal 12 April 2023 Untuk drama ini, jen-penya adalah rom-com Dan mengikuti kisah asmara pelatih kencan terbesar Debora dan So Hyuk Untuk So Hyuk diperankan oleh Yeo Jun Min Yeo Inah akan berubah menjadi pelatih kencan terhebat Debora Seorang influencer kencan yang jenangkah dan jujur Dia bahkan seorang penulis bintang yang memiliki novel terlaris tentang hubungan romantis Namun, meskipun tulus tentang berkencan Dia tidak memiliki pandangan jauh ke depan dalam hubungannya sendiri Dan malah ditusuk dari belakang Selanjutnya ada drama Stealer The Treasure Keeper Adalah drama aksi komik di mana pencuri aset budaya misterius kung Dan tim penebusan warisan tidak resmi yang dikenal sebagai tim karma Bekerja sama untuk melawan mereka yang tidak dapat diadili oleh hukum Chu Won akan mengambil peran ganda sebagai Wang Daem Yong Seorang pegawai negeri dari administrasi warisan budaya Dan pencuri aset budaya misterius kung Untuk drama ini, tayang tanggal 12 April 2023 Selanjutnya ada drama Queen McCart Bercerita tentang dua wanita yang dulu menjalani kehidupan yang sangat berbeda Tetapi meninggalkan semua yang mereka ketahui untuk menggabungkan kekuatan dan menciptakan dunia yang adil dan jujur Kim Bae akan berperan sebagai Wang Dohee Seorang wanita karir yang terampil Yang tidak pernah mundur dari stiletto setinggi 12 cm selama 12 tahun terakhir Yang terbaik di bidang konsultasi presiden identiti atau PI Dan pemimpin tim strategi korporat di Ensong Group Bisnis domestik terbaik ketika Lalu ada Munsori akan menerankan Okyusuk Seorang pengacara hak-hak buruh yang dijuluki Miss Nino Selama 20 tahun terakhir, Oh Sun Sook telah membaca seperti tanduk badak Untuk orang awam dan pekerja Dan memproklamirkan diri sebagai Lady of Justice Korea Untuk drama ini, tayang tanggal 14 April di Netflix Lalu ada drama akhir pekan baru Yang tayang di JTBC, Dr. Cha Jung Sook Untuk menggabarkan jahitan kehidupan yang robek dari Cha Jung Sook Yang telah beralih dari seorang ibu rumah tangga selama 20 tahun Menjadi seorang residen medis tahun pertama Drama ini akan menampilkan kisah lucu dan menyenangkan melalui Cha Jung Sook Yang hidupnya dicabut oleh skandal yang tidak terduga Pemeran utamanya adalah Um Jung Hoa, Kim Byung Chul, Myung Sebin, dan Min Ho Hyuk Um Jung Hoa berperan sebagai Cha Jung Sook Seorang ibu rumah tangga biasa yang akhirnya kembali ke jalurnya sebagai dokter Setelah 20 tahun Setelah selamat dari krisis yang tidak terduga Cha Jung Sook mencapai titik balik dalam hidupnya Di mana dia memutuskan untuk mengambil sekolah kedokteran sekali lagi Setelah meninggalkan karirnya untuk keluarganya Drama ini tayang 15 April Sekian dulu untuk rangkuman drama yang tayang di bulan April 2023 Masih akan ada yang selanjutnya Karena akan uni buat 2 video untuk rangkuman drama April Dan untuk kamu yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!